musik udah di coating, udah di review, sekarang lagi mau kita copotin dulu untuk pengiriman ya, yuk ingetan inget, klik singkat AG Bikes, kembali bersama gue Bang Age di channel AG PROJEK oke, selamat pagi semuanya, semoga kabar teman-teman baik-baik saja dan seperti biasa teman-teman sudah sampai nih di toko sekadar AG Bikes gue langsung taro flyer aja di bawah nih teman-teman ya yang misalkan teman-teman mau data, langsung cek aja di Google Maps AG Bikes katalog lengkap kita di Tokopedia dan Shopee AG Bikes dan jangan lupa untuk follow Instagram AG Bikes sebuah konten seru lainnya yoi gue langsung POV mode aja teman-teman hari ini kita lagi banyak perakitan ya jadi ada tsunami beberapa ya, seperti biasa lah ya disini memang tsunami, tsunami, tsunami yoi sudah masuk ya, Assalamualaikum paket aduh ada belly kupain kamu belly aku mau makan aku mau makan aku cuma mau makan ya sama diajak main ya ini namanya belly nih teman-teman ya coba teman-teman kesini nih ketemu kucing yang ini dia sangat sayang dengan manusia tuh wuuuuh udah ya aku mau shooting dulu waduh masih diajak main teman-teman oke pertama-tama teman-teman kita sudah sampai di Toko Sepeda AG Bikes dan kayaknya ada yang dirakit nih ya hari ini ada yang dirakit nih sama teman-teman apa maaf mekanik apa ntar-ntar abis ini kita main lagi hey emang kalo kucing disini emang gitu teman-teman ya oh ini lagi dirakit sama Mas Sultan nih ternyata nih gimana Tan ada progress apa Tan yang yang ini Tan yang harus di pertanyakan ini aman aman udah aman semua aman semua tinggal dicoba aja di coating dan di review kali ya keren nih tsunami nya wih warna ungu depan belakang pake denos nih ada kendala gak sama perakitan udah ada oh gak ada ya udah jago berarti emang sapi ngapain mau mumpak mau mumpak guset siapa nih guset customer pastinya guset lu gede amat kan bannya gak tau nih guset gede banget ih sumpah ya kerando ya oh pantesan tidak heran kerando lama ya udah lama banget warnanya udah sampai hilang ya Bing yaudah kalo gitu Tan langsung aja kalo udah rapih mah kita langsung bawa aja ke depan buat di ini ya buat di apa namanya coating dan di review wih lagi di coating sama Mas Sultan ya biar sepedanya lebih terproteksi ya terutama buat cetek glossy seperti ini nanti warnanya akan jadi lebih mengkilap temen temen ya jadi lebih mengkilap karena cetek glossy kalo warnanya dog udah hitamnya eh hitamnya lagi warnanya akan lebih pekat kemudian untuk apa Tan namanya Tan kalo ada baret baret ya Tan ya nanti tinggal dilap aja pake microfiber dan bisa bersih lagi terus yang terakhir karena sinar UV lagi banyak banget nih temen temen ya di bumi kita ya 3-4 tahun ke depan warnanya gak bakal pudar karena sudah di coating nih udah Tan udah udah tinggal nunggu kering aja lah kalo gitu kan ini warnanya belum mengkilap temen temen nanti kalo udah di coating pasti jadi mengkilap sekali nih gila oke temen temen ini sudah ter coating ya kita deketin dikit wow mengkilap sekali kawan kawan ya gila pol banget warnanya tuh matahari aja sampe mantul cuy gila 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 gue munduran dikit ya masih pagi temen temen masih panas jadinya kan nah kita pertama bahas dulu nih dari apa ya ya seperti biasa lah ya kita karena banyak viewersnya ya bukan banyak viewers sorry banyak yang ini ya banyak yang baru kepo gitu kan bukan banyak viewers yang nonton mah gak banyak tapi bismillah aja semoga mulai ke depan depannya viewersnya naik dan normal seperti dulu ya asik jadi akan dijelaskan sedikit mengenai spare part spare part yang ada di sepeda ini buat temen temen gue misalkan aduh bang gue pengen sepeda kayak gitu gue tertarik apa aja sih bang nah pertama nih kita bahas dulu dari frame ya frame itu disini ada tsunami snm100 dengan size m berwarna ungu temen temen untuk warna ungu ini memang lucu sekali ya karena gue pun lihat warna ungu nya keren apalagi sudah di coating seperti ini jadi lebih mengkilap banget ya yoi dan buat temen temen juga nih yang nanya bahan sepedanya apa sih bang nah frame dulu deh frame itu menggunakan bahan dari aluminium 661 jadi sudah ringan bobotnya bobotnya hanya 2 kg 50 gram dan gak bakal karatan karena kan aluminium jadi sudah aman selalu geometrinya ya temen temen bisa menyesuaikan aja ya mau dipakai ngebut pakai nyantai mau dipakai yang bolak balik bolak balik yang bikin capek gitu juga bisa nanti tinggal di setting aja setupnya yang pasti biar tetap nyaman pas dipakai apa lagi temen temen ya ya kalau frame set sih udah ya no comment ya dan pilihan warnanya juga banyak di toko agibikes drop bar yoi bar set ya temen temen ya pakai drop bar zoom bar tapi ini bar tapi karbon ini memang menurut gue memang kurang empuk tapi memang keutamanya kita nyari yang gak licin ya temen temen jadi temen temen yang tangan yang keringetan juga pakai ini gak licin lah ya jadi kita cari yang gak licin misalkan kurang empuk temen temen bisa pakai sarung tangan aja stem disini menggunakan waknya temen temen ya 100mm biar agak maju dikit spacer pakai 3 piece warna hitam aluminium headset bawaan dari tsunami temen temen sudah steel bearing jadi sudah aman tapi jangan lupakan service kalau udah lima bulanan disini seatpost gunakan lati grey temen temen untuk saddle disini bukan saddle side nah udah lebar panjang juga udah enak banget pokoknya saddle ini sama seatpost ini udah paketan yang paling murah gue paling enak ya lalu membuatnya ringan si seatpost dan saddle nya juga enak dipakai karroden aja so far ya udah oke banget lanjut nah cranknya disini menggunakan crank intro 7 temen temen ya intro 7 yang ini ya yang basic jadi udah enak juga nih karena dia sudah hollow tech ya jadi goesannya juga lebih enak untuk jumlah cending nya 48T ya temen temen ya jadi standar banget lah buat sepeda sepeda ini ya sepeda sepeda yang mau nyari nyari baru belajar gitu ya pakai rasio rasio nanti rasio gue jelasin pokoknya dari intro 7 ini pokoknya buat temen temen yang misalkan mau nanjak atau temen temen yang stop end gue di kemacetan juga lebih enak padahal ngurang-ngurang alloy setiap ngurang isi cycling ini udah best seller banget di agi bikes jadi gak perlu diragukan lagi kualitasnya karena nanti kita bonusin pakai KMC yang bagus apa yang dibahas ya tadi rasio ya rasio ntar sekalian sama wheelset belakang deh temen temen jadi sekarang kita ke wheelset depan dulu wheelset depannya disini menggunakan denos palang 5 full black ya full black nya ini sebenernya ada brake line nya nih temen temen ya cuma memang sudah di cat dari denos nya jadi warnanya full black gini biasanya kalau yang temen temen sepedanya gak pakai rem oke lah bisa pakai apa namanya bisa pakai rims yang kayak gini nih full black gini nih jadi ini palang 5 5 spoke maksudnya temen temen ya ban luar rem menggunakan LS kita kasih yang tebel ban dalam biasa pakai daily yang enak ya yang gampang bocor ya wheelset depan sih memang kelihatannya sangat aerodinamis ya yang belakang juga minta di aerodinamisin cuma karena apa namanya kalau denos belakang itu lebih baik memang menggunakan yang tebel tebel seperti ini temen temen ya karena kan bobot kita di belakang jauh lebih besar jadi tahanan si denos nya harus lebih kuat gitu ya nah ini denos 88 paling tinggal nih temen temen ya sebelum banget kan ban luar pakai LS ban dalamnya juga pakai daily apa nih temen temen ya coknya ya rasionya tadi 17T untuk belakang depan 48 belakang 17T ini oke banget buat temen temen yang pemula ya masih mau belajar-belajar skit misalkan kesusahan ini udah kombinasi yang enak dari crank volotech intro ini sama si cok bawaan denos yang 17T nah apalagi yang mau ditanyain ya apa dijelasin ya kayaknya gak ada paling temen temen kalau tertarik dengan konsep ini bisa langsung datang aja ke Tokopedia AG Bikes atau ke Toko AG Bikes Tokopedia Shopee AG Bikes gitu ini ada Sultan lagi menemenin syuting yaudah paling kita foto thumbnail dulu ya karena ini sepeda yang mau dikirim jadi gak ada proses fitting-fitting temen temen nanti paling seperti biasa proses packing-packing aja nah tadi karena udah di apa ya udah di coating udah di review sekarang lagi mau kita copotin dulu untuk pengiriman ya yuk ya Tan yuk ya kita yang copot itu kalau pengiriman temen temen roda depan pedal sama seatpost kita turunin betul gak Tan betul terus kunci apa aja Tan yang harus disiapkan untuk merakit lagi Tan kunci 15 sama kunci L5 kunci 15 sama kunci L5 kunci L5 kunci 15 itu buat apa Tan buat pedal sama u2 ini wheelset nah ini wheelset ini pakai kunci 15 pedal juga nih temen temen ya pakai kunci 15 wow nah abis itu apa namanya ini kunci L5 E5 boot seatpost nah ini tinggal diturunin aja nanti ya nah nanti rodanya dicopot depan belakang apa lagi Tan gak ada kan? sudah jadi memang gak terlalu banyak yang dicopot ya dan perakitannya juga cukup cepat dirakit ulang kembali gak nyampe 3 menit sudah ready nah ya udah nanti kalau udah dicopot kita serahkan ke tante untuk di packing oke temen temen jadi ini full bike nya ya sudah ter packing dengan sangat rapi untuk dikirim ya ini kirimnya kita lumayan jauh ya ke pulau Kalimantan udah om amat wow mantap gitu om? mantap mantap ini tinggal dipick up aja sama kurirnya udah gitu udah tinggal langsung jalan dan alamatnya mana sih Ca? udah ya? alamat yang ini? oblong saya mau diprint yaudah kalau gitu temen temen jadi kalau packing lagi baik sini denosnya sudah sangat rapi ini juga sudah rapi jadi sudah aman banget so thank you for watching this video Samuel and peace Eji out bye bye sub indo by broth3rmax